Dan Nabi berkata, semulia-mulia, sehebat-hebat jihad dan ribat nanti di akhir zaman adalah di askolah. Askolah. Mereka semua memberikan umumannya bahwa Israel sudah kalah. Alhamdulillah. Secara militer, Pak. Tapi karena Israel ini berkepala batu, tidak mau mengaku kalah. Dia masih punya pesawat, masih punya bom. Maka yang disasarnya adalah yang tak bisa melawan. Kami sangat yakni 100% semua cerita Nabi tentang pasukan elit yang akan mengawal Imam Mahdi adalah Talibah. Alhamdulillah. 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 Al-Wahid. Al-Ahad. Al-Fardis-Somad. Al-Ladhi. Lam-Yalid. Walam-Yulad. Walam-Yakul Lahu. Kufuwa. Al-Ahad. Ash'hadu an-la ilaha illa Allah. Wa ash'hadu an-na. Sayyidana wa habibana Muhammad. Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'adu. Maishir al-Muslimi. Hamba-hamba Allah sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Kita puji dan kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan dan kita lafazkan. Alhamdulillah. Biniamatihi tatimus saliham. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillah. Sayyidina Muhammadin Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Khadirin. Maishir al-Muslimi yang kami muliakan. Kita tidak bisa untuk tidak menerima fakta. Bahwa kita memang sudah di penghujung umur dunia. Bila kita beriman tentunya ya. Waktu Nabi Isra' dan Mi'raj. Dalam salah satu pemandangan saat Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Nabi melihat seorang wanita tua yang sangat peot. Kempot tapi berdandan begitu norak. Memberikan segala macam bentuk hiasan di wajah. Tetap saja mengerikan. Wanita ini melambai-lambai kepada Nabi. Memanggil-manggil Nabi untuk duduk berbicara dan ngobrol-ngobrol bersamanya. Kemudian Nabi tidak menghiraukannya. Perjalanan dilanjutkan. Tapi Nabi Muhammad bertanya kepada Malika Jibril. Itu siapa tadi? Apa kata Malika Jibril? Wanita yang begitu tua. Tapi bersolek begitu norak. Itu adalah ibarat dunia yang hari ini. Engkau huni ya Muhammad. Sudah terlalu tua. Sudah mau mati. Dalam artinya sudah mau kiamat. Tapi makin tua makin norak. Makin tua makin bersolek. Kota-kotanya makin cantik. Tempat-tempat wisata dan perwisatanya semakin diperbanyak. Dan sehingga banyak orang yang tertipu. Syukur engkau tadi tidak mengiakan panggilan Yahya Muhammad. Kalau sempat engkau tadi berhenti. Maka dipastikan engkau dan umatmu akan banyak yang terlena oleh dunia. Hadirin yang kami muliakan. Kajian kita di malam hari ini. Membedah. Tentang titik balik akhir zaman. Yaitu Palestina. Ini terkait dengan iman. Dan kita tidak bisa mengelak. Dan tidak boleh kita mengelak. Kenapa dikatakan tidak boleh? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Surat Al-Isra' dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Allah berfirman tentang janji Allah terkait dengan satu bangsa yang sangat biadab. Satu bangsa yang sangat kejam dan jahat. Satu bangsa yang terlalu besar kebencian. Dan permusuhannya. Kepada orang-orang Islam yang beriman. Yaitu bangsa keturunan keradan. Semuanya Yahudi yang terlainat. Allah berfirman. Orang yang paling keras. Orang yang paling jahat kepada orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang Yahudi. Orang yang paling melekat dan pekat permusuhannya kepada orang beriman. Adalah orang-orang Yahudi. Allah takdirkan Yahudi face to face. Berhadapan dengan satu bangsa. Yang ternyata bangsa ini juga termasuk bangsa paling cerdas. Bangsa paling kuat. Dan bahkan oleh Nabi Muhammad dikatakan. Bangsa ini paling kuat imannya di muka bumi. Yaitu bangsa Palestina. Hadirin ma'asyirah muslimin yang kami muliakan. Dengan pembicaraan kita. Yang ingin kami peringkas. Karena kita semua sudah tahu. Dan sudah sangat yakin. Dimana posisi kita sekarang. Mari kita lihat. Perjalanan umur umat manusia ya. Umat manusia. Habis itu baru lima fase. Bukan yang ini. Satu lagi yang kecil. Lihat ini. Ini adalah peradaban jin. Sebelum Nabi Adam diciptakan. Yang menghuni bumi ini terlebih dahulu adalah bangsa jin. Mereka masih merujud kasar seperti kita. Tapi mereka melakukan kesalahan besar sehingga mereka diperangi oleh para malaikat-malaikat Allah yang dipimpin oleh Azazil yang kedepan Azazil ini menjadi iblis. Singkatnya Allah ciptakan Nabi Adam. Sejak itu Adam mewarisi bumi untuk dilanjutkan kehidupan. Nabi Adam sampai Idris, Nuhud, Salah, Ibrahim, Nudud, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Suleman, Ilyas, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah bagian yang paling terakhir karena tak ada lagi Nabi setelahnya. Ini Nabi Muhammad. Star, finish. Star ini adalah beliau mulai diutus sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Finish adalah habisnya seluruh orang Islam umat Nabi Muhammad serentak di muka bumi. Tapi belum kiamat ya. Belum kiamat. Karena kiamat tidak akan terjadi pada kita. Orang-orang Islam, orang beriman yang masih hidup. Tak ada. Kiamat hanya akan terjadi ketika semua kita sudah habis. Mari kita fokus kemari. Lihat. Oh ya sebentar. Kembali. Kembali tadi. Perhatikan Bapak Ibu. Ya ini. Star finish. Kalau menurut hadis Nabi. Antara 1400 ke 1500 tahun hitungan hijriyah. Star finish ini. Sekarang sudah 1445 hijriyah. Bila 1500 kita ambil itu hitungan maksimal. Berarti tinggal waktu tersisa sedikit sekali di depan kita. Untuk kita mengalami finish. Mari sekarang kita fokus di sini. Silahkan buka. Lima pasir. Nah ini start. Ini finish. Lihat. Nabi berkata. Sejak saya diutus. Sampai kalian semua Allah wafat dan serentak. Kenapa wafat? Nah ini ya. Bapak Ibu. Terjadinya tanda besar kiamat nomor tujuh. Angin kematian yang berhembus dari negeri Yaman. Angin ini sejuk. Baunya. Bau wangi kesturi. Kesturi adalah bau parfum paling dicintai Rasulullah SAW. Dan paling sering dipakainya. Dan bau angin surga itu adalah bau kesturi. Tapi angin ini akan menjadi tanda besar kiamat nomor tujuh. Nabi kan mengatakan ada 10 tanda besar kiamat. Kita orang Islam hanya menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ketujuh saja. Di tanda besar kiamat yang ketujuh dari Yaman berhembus angin lembut. Angin itu sejuk. Baunya wangi kesturi. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapapun orang Islam. Umat Nabi Muhammad yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah. Dengan cepat angin ini datang kepadanya saat kulitnya tersentuh oleh angin lembut dan sejuk. Bau wangi kesturi ini. Saat terhirup olehnya. Di tempat itu saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Satu bumi serentak orang Islam yang ada iman meninggal dunia husnul khutiman. Jadi habis. Orang Islam yang beriman habis di sini. Dan Nabi bersabda. Setelah itu 40 tahun kemudian barulah kiamat besar kehancuran alam semesta. Nah jadi tanda besar kiamat yang nomor 8, nomor 9, dan 10 hanya disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Baik ya. Bapak Ibu yang kami melihatkan. Dari start ke finish kamu semua akan menjalani 5 fase. Fase pertama fase kenabian. Nabi Muhammad yang memimpin. 23 tahun. Lalu setelah itu fase kekhalifahan. 30 tahun. Lalu setelah itu fase kerajaan dan dinasti. 1227 tahun. Fase ini Islam memimpin dunia. Dua per tiga dunia dipimpin oleh Islam dan peradaban Islam. Ribuan tahun. Masya Allah. Tanggal 3 Maret 1924. Runtuhlah khilafah Islamiyah al-Uthmaniyah di Turki. Sejak itu kita masuk pada fase keempat. Fase Islam tidak lagi menguasai dunia. Islam tidak lagi memimpin di dunia. Tapi fase ini, ini fase kita sekarang Pak ya. Fase kita sekarang Islam sedang tidak memimpin dunia. Tapi Allah berjanji bahwa kamu akan kembali memimpin seluruh dunia. 100% bumi ini akan dikuasai oleh Islam. Alhamdulillah. Ada gak janji Allah ini dalam Al-Quran? Ada. Tolong dibuka. Surat An-Nur. Surat yang ke-24 ayat 55. Lihat di sini. Alhamdulillah bin Assyautan al-Rajim. Perhatikan ini ayatnya ya. Surat An-Nur ayat 55. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa kembali di muka bumi. Berkuasa kembali di muka bumi. Berarti dulu pernah berkuasa. Sekarang tidak. Lalu Allah berjanji kamu akan kembali berkuasa di muka bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah. Kembali kita ke lima fase tadi. Nah inilah yang kita nanti-nanti Bapak Ibu. Fase kelima. Dimana pemerintahan Islam akan menjadi pusat peradaban dunia. Bahasa Arab akan kembali menjadi bahasa nomor satu. Dulu bahasa Arab Bapak Ibu ribuan tahun diperebutkan dan dipelajari oleh seluruh dunia. Ribuan tahun. Sekarang sejak runtuhnya khilafah Islam ya Allah kemahani. Seratus tahun yang lalu orang berlomba-lomba belajar bahasa Inggris. Tapi tak lama lagi orang semua akan berlomba-lomba kembali belajar bahasa Arab. Hadirin yang kami muliakan Bapak Ibu yang kami cintai. Perhatikan. Taukah Bapak Ibu dimanakah pusat pemerintahan Islam ketika Islam kembali memimpin seluruh dunia? Wahai Bapak Ibu silahkan dijawab dimana? Dimana? Di? Ini ada yang bilang Afganistan. Di? Palestina. Kok tau? Dari mana tau? Dengar penajian udah bocor duluan. Betul. Tolong nanti. Kalau ada Bapak Ibu rezeki. Kitab ini tersedia di luar. Nubuat. Akhir zaman. Fakta dan data tak terbantahkan. Ini kami yang tulis. Kita yang tulis Pak. Baru saja diterbitkan terbitan pertama. Insya Allah nanti kami akan melakukan terbitan kedua. Karena ini sudah hampir habis. Urut-urutan kejadian ini. Dengan rinciannya. Dalil-dalilnya. Fakta-faktanya. Semuanya. Tak terbantahkan. Dan ada di dalam kitab ini. Tolong nanti didapatkan. Agar Bapak mendapatkan dalilnya. Kalau kita ingin meyakinkan orang. Ini lihat. Surat sekian. Ayat sekian. Hadis anu. Sahih. Kemudian lihat faktanya. Dan ini adalah full color. Berwarna semua gambar dari setiap kejadian akhir zaman. Yang Nabi ceritakan sudah ada di dalam. Baik. Hadirin yang kami cintai. Kita lanjutkan. Tempatnya. Nanti fase kelima ini adalah Palestina. Palestina sekarang paling berdarah-darah. Palestina sekarang paling parah. Palestina sekarang sedang perang. Palestina sekarang paling nelangsa. Paling menderita. Pokoknya segala paling yang paling banyak uji. Kemudiannya Palestina. Tapi saat Palestina telah merdeka. Saat Palestina telah bebas. Saat itu kata Rasulullah. Negeri yang terkuat di muka bumi. Negeri yang paling aman. Dan negeri yang paling sejahtera. Dan paling mahmur. Adalah Palestina. Saat itu Arab sedang dipuncak kekacauan. Sedang. Seolah-olah apa yang ada di Palestina hari ini. Pindah ke Arab. Dan akhirnya meluas. Dan mengguncang seluruh dunia. Ada gak dalirnya? Ada. Mari tolong dibuka. Tolong dibuka. Tentang. Kita fokus di fase keempat sebentar ya. Kita ingin lihat fase keempat ini. Fase kita sekarang Bapak Ibu. Coba lihat. Di fase keempat. Sebelumnya ini. Ini karena halamannya sudah sempit ya. Sebelum ini. Ada bermunculan. Fitnah duhaimah. Demokrasi. Terorisme. Perang dunia pertama. Perang dunia kedua. Ini terjadi semuanya. Karena ini sangat sempit. Maka kita ambil yang bisa. Yang terdekat dengan kita. Di fase keempat. Nabi berkata dalam sahih Bukhari Muslim. Salah satu ciri kiamat sudah sangat dekat adalah. Apabila Arab menjadi kaya raya. Dan mereka sangat berkuasa. Lalu saling berlomba-lomba. Membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Jika zaman itu sudah kalian temukan. Kiamat sudah sangat dekat. Sudah terjadi ini apa belum? Sudah ya. Kita sepakat semuanya. Baik. Yang kedua. Nabi SAW bersabda. Apabila salju sudah turun di Arab. Hai Muaz. Maka antara ubun-ubunmu dengan kiamat. Sudah sangat dekat. Sudah terjadi apa belum? Sekarang tiap tahun salju turun di Arab. Dia bukan hanya ditabuk. Maka malah kadang-kadang masuk Mekah dan sampai ke Medina. Oke. Kemudian berikutnya. Yang ketiga. Jazira Arab kembali menjadi jahiliah. Sudah apa belum? Apalagi Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Bahrain. Kuwait. Pokoknya dengan negeri Arab kembali jahiliah. Arab Saudi yang paling terakhir menjadi jahiliah. Yaitu sejak startnya 2017. Ketika dia berhasil. Muhammad bin Salman berhasil menggulingkan dan mengkodeta Muhammad bin Nayef ya. Dia berhasil menggulingkan sebagai putera mahkota. Sejak itu Muhammad bin Salman merubah Arab Saudi yang bersyariah. Menjadi Arab Saudi yang liberal. Lalu melaju dengan kecepatan gigi lima. Ngejar ketertinggalan jahiliahnya dibandingkan Arab-Arab yang lain. Sekarang semua yang ada di Eropa, disalin, dikopipaste, dan dibuat dalam bentuk yang lebih canggih di Arab Saudi. Bahkan baru-baru ini baru saja diresmikan pusat atau pabrik wine terhebat di dunia. Di Riyad. Pusat perjudian paling lengkap, paling canggih juga sudah dibuat di Arab Saudi. Kalau saya mau cerita terlalu banyak yang mau ceritakan. Intinya Arab kembali menjadi jahiliah. Bahkan Muhammad bin Salman di depan televisi begitu pede dan sangat sombong berkata. Saya memastikan seluruh Arab 2025 sudah menjadi Eropa baru. Saya memastikan seluruh Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Maknanya apa? Kalian mau cari apa di Eropa sudah ada di Arab. Nggak usah buang-buang duit ke Eropa. Kami siapkan semuanya di Arab. Gitu Bapak Ibu. Oke. Sepakat bahwa Arab sudah menjadi jahiliah kembali apa belum? Sudah sepakat? Oke. Masuk kita kepada yang keempat. Ini pertanda dekatnya kiamat ya. Nabi berkata nanti ketika Arab menjadi jahiliah di tengah-tengah mereka kaya raya. Berdirilah sebuah pemerintahan Islam yang 100% menjalankan syariat Islam. Tidak ada satupun kekuatan di bumi yang berani mengganggunya. Namanya Emirat Islamiyah kata Rasulullah. Dan Allah bungkus dengan rahmat. Emirat Islamiyah. Dimanakah berdirinya Emirat Islamiyah yang menjalankan syariat Islam secara total pada hari ini? Tolong dijawab Bapak Ibu. Dimana? Sudah berdiri apa belum? Sudah berdiri apa belum? Maka kami jawab. Kami bantu menjawab. Boleh kami berdiri? Ya. Bapak Ibu. Setelah runtuh khilafah Islamiyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret 1994. Sejak itu sampai hari ini tidak ada satupun upaya mendidikan pemerintahan Islam. Tidak ada digagalkan oleh Amerika. Boleh PBB dan lain-lain. Munculah Emirat Islamiyah Yaman. Di Perantas. Muncul Emirat Islamiyah Mali. Di Perantas. Di Peroyak Rame Rame. Lenyap. Muncul Emirat Islamiyah Kaukasus. Juga diserang. Di Perantas. Di Peroyak Rame Rame. Hilang. Kalau di Indonesia ada DITII. Kemudian ini juga di Perantas. Bermunculan Emirat Islamiyah. Semuanya gagal. Tapi. Ada Emirat Islamiyah. Yang tak terkalahkan. Dan dia berhasil berdiri. Setelah mengalahkan dua super power dunia. Satu Uni Soviet. Penguasaan Uniat Soekrat Timur. Dijadikannya lantak. Hancur berkeping-keping. Sampai sekarang tak lagi bangkit lagi. Dan yang kedua tanggal 16 Agustus. 2021. Amerika Serikat Selatan. Super power dunia. Sebelah Barat. Yang sudah bergantung semua Keputat Eropa. Dan NATO. Untuk memeroyok Emirat Islamiyah Afghanistan. Mereka keok. Betul tidak? Betul tidak? Dua super power dunia dikalahkannya. Inilah Emirat Islamiyah Afghanistan. Kabar baru? Baru satu minggu ini berita yang sangat menggembarkan Pak. Hanya dalam dua setengah tahun. Emirat Islamiyah Afghanistan telah berhasil dan mengumumkan lepas daripada belitan hutang. Satu-satunya negara hari ini yang tak menghutang luar negeri adalah Emirat Islamiyah Afghanistan. Satu. Yang kedua. Semua tindakan kriminal, kejahatan, terorisme di Afghanistan menurun dengan sangat signifikan dan tajaman. Keamanan kembali menjadi penikmat yang bersama. Hanya dalam dua setengah tahun. Dalam dua setengah tahun Bapak Ibu. Emirat Islamiyah Afghanistan telah menjadikan wanita mendapatkan hard cut yang terhormat. Sebelumnya wanita di Afghanistan benar-benar jadikan wanita sebagai pemuas nafsu. Menjadikan pelacur kesana kemari. Dihinakan. Tidak memiliki mertabat. Hari ini wanita boleh masuk kampus, masuk kuliah. Boleh dianggota dewan. Boleh berbisnis. Boleh masuk kuliah mengajar. Boleh memerintas. Tetapi dengan rambut-rambut syariah. Hari ini wanita kembali ke dalam harkatnya di Afghanistan. Emirat Islamiyah Afghanistan. Saya umumkan ini supaya Bapak Ibu tahu. Kalau Islam yang memerintahkan. Bumi ini akan Allah jadikan tunduk kepadanya. Hanya dua setengah tahun kalau Muslimin. Afghanistan telah berhasil melahirkan produksi mobil sport dalam negeri. Dan ini tidak kalah dengan mobil sport lainnya dari Eropa. Masya Allah Pak. Hanya dalam dua setengah tahun. Militer. Emirat Islamiyah Afghanistan. Termasuk yang paling ditakuti di Asia Tengah sekarang. Bapak. Ini luar biasa perkembangan ketika Islam mengidim. Oke ya. Berarti ini sudah terjadi ya Bapak Ibu. Emirat Islamiyah Afghanistan sudah wujud. Lalu Nabi berkata. Nah setelah itu. Kajar akan melihat. Palestina dikhianati oleh saudara-saudaranya. Terjadilah jihad. Dan berlibat Askelon. Askolat. Dimana Askolat? Buka kota Gaza. Ini adalah Palestina. Ini Palestine. Dan ini adalah jalur Gaza yang kuning. Ada dua belas provinsi di Palestina ini. Satu-satunya provinsi yang melupakan di kuasa Israel adalah jalur Gaza. Nah di jalur Gaza ini. Ini Askelon. Tolong di zoom. Tolong di zoom. Ini adalah Askelon. Ini adalah Askelon. Atau Muslimin. Menurut para ulama. Dulu jalur Gaza ini masuk dalam Askolat. Imam Shafi'i lahirnya di Gaza. Askolat. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Syekh Tala Hafiz Imam Ibn Rajab. Ibn Hajar. Askolat. Pernah Askolat. Maka. Askolat. Nah. Serangan 7 Oktober kemarin. 2023. adalah menyembuh dan menanggungkan Askolat. Sekarang serangan sudah sampai ke Tarafif. Kiryat Jad. Dan Ibalah. Rehobot Ramla. Batyam Askolat. Semuanya sudah berjolak dalam peperangan. Kamu sejenis. Perang di Askolat ini. Nabi berkata. Dan Nabi berkata. Semulia-mulia. Sehebat-hebat jihan dan ribat nanti di akhir zaman. Adalah di Askolat. Askolat. Ini yang diumumkan oleh Abu Ubaidah. Bapak-Ibu. Ketika mendengar nama Abu Ubaidah. Juru bicara. Brigadir Jundin Al-Tasal. Juru bicara. Brigadir Jundin Al-Tasal. Bila berkata. Di hari ke-100 ya. Ini adalah jihad dan ribat askolat. Padahal Nabi berkata. Semulia-mulia. Sehebat-hebat. Seutama-utama jihad dan ribat nanti di akhir zaman. Adalah di Askolat. Ini dia sedang on the way. Ending daripada isi ini apa? Kembali ke pasif keempat. Lihat kembali ke pasif keempat. Endingnya takbir dulu. Allah Allah. Apa? Endingnya di pasif ini. ABC ya. ABC. Al-Absal kembali dikuasai oleh umat Islam. Majid Al-Absal. Bebas dan merdeka. Di tangan para penjual. Kemudian. Palestina kembali merdeka. Dan dikedatkanlah silakan Islam. Di baikul makhlis. Palestina. Senang menerangnya Bapak Ibu. Dengan kita bantu Palestina berjuang. Atau tidak kita bantu. Mereka pasti Allah menangkan. Sekarang saja. Secara milik. Secara pertempuran. Pakar milik. Amerika Serikat. Inggris. Jerman. Perancis. Belanda. Mereka semua memberikan keumuman. Bahwa Israel sudah kalah. Alhamdulillah. Secara militer. Pak. Tapi karena Israel ini berkepala batu. Tidak mau mengaku kalah. Dia masih punya pesawat. Masih punya bom. Maka yang disasarnya. Adalah yang tak bisa melawat. Wanita. Anak kecil. Orang-orang lemah. Rakyat sifil. Bangunan-bangunan yang tidak bisa melawan. Masjid-masjid rumah sakit. Sekolah. Setelah macamnya. Itu yang diserangnya. Sementara. Face to face. Fight langsung melawan. Para ketempur. Para pecub. Mereka keok. Dan angkat kematian mereka. Mereka kematian sekarang ini. Alhamdulillah. Tapi. Pembunuhan mereka bersikil. Membuat mata dunia terbuka. Hari ini. Kita sudah sama-sama mendengarkan. Menyaksikan. Bagaimana dunia berkehap kepada Palestina. Tadbir. Yang tidak dapat dielakkan Palestina. Pasti merdeka. Karena ada ayatnya. Ada ayatnya. Oke. Kita baca ayatnya. Yuk kita lihat dulu. Apa yang terjadi setelah. Palestina merdeka. Tidak diumumkanlah khilafah Islam yang berdiri di Betul Maqdis. Coba peta Gaza tadi dulu. Baru ahli sini ya. Peta Gaza tadi dulu. Yang mana Betul Maqdis. Nah ini. Dari sini. Saab. Lihat arah. Let's start ini. Nah ini adalah Betul Maqdis. Betul Maqdis itu adalah sini. Saab. Termasuk jalur Gaza. Askelon. Termasuk adalah Betul Akham. Ya. Ini Betul Maqdis semua. Sementara yang Majin Al-Aqsa. Di sini Majin Al-Aqsa. Saya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tiap tahun dengan izin Allah semata-mata. Selalu masuk Palestine. Antara 2 sampai 3 kali. Setiap tahun. Kemasukan sosial orang ini. Saya sudah 2 kali. Masuk ke Palestina. Dan kewak-wak-wak-wak-jamaah. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Satu keluarga. Muda. 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 Kami sholat di Majin Al-Aqsa. Dan rakyat ke Jamaah. Kemudian langsung bagaimana rakyat Palestina. Mereka berikan bantuan. Dan mereka bantu juga Majin Al-Aqsa. Sesuai perbicaraan. Kami langsung aman. Selama berikan dari saya aman. Karena yang perang itu di sini ya. Ini wilayah perang. Ini wilayah perang. Sementara yang ini wilayah. Wilayah turis. Kita memang ambil kisahnya dari Israel. Betul kita membayar dari Israel. Tapi demi Allah Pak. Kita masuk. Ternyata kita ikut menjaga. Kelang dengan Majin Al-Aqsa. Kalau kita sudah tidak masuk lagi. Majin Al-Aqsa sudah dihancurkan. Hanya Indonesia yang masih bisa masuk ke Palestina hari ini Pak. Dan dengan kita masuk. Majin Al-Aqsa masih berpikir ribuan kali tentara Israel untuk menghancurkannya. Sebab Palestina masih dibutuhkan. Masih didatangi. Dan orang masih ingin sholat di dalam Majin Al-Aqsa. Oke. Tapi kalau kita sudah tidak datang lagi. Mereka akan punya bahasa. Majin Al-Aqsa sudah tidak dibutuhkan lagi. Sudah tidak dipenuhikan lagi. Jadi kami ingin membangun Solomon Tempel. Ya sudah lah. Kami akan hancurkan ini. Apapun kecara dunia terserah. Tapi kita masih masuk. Oke Bapak Ibu. Kita masuk. Dan ini sudah dipatuhakan. Ulam-ulama dunia. Saya harus punya kemampuan beratang. Majin Al-Aqsa. Aman dulu ya. Tidak ditembak kita. Yang masih pisah adalah mereka. Kemudian. Yang menjaga keamanan kita adalah mereka. Di sisi yang lain. Mereka Palestina sangat melindungi. Sangat mencintai kita. Jadi Israel penjahatnya. Menjaga melindungi kita. Sementara Palestina. Bahkan rela menghormatkan nyawa mereka. Untuk melindungi kita. Jadi insya Allah. Belum pernah bertahun-tahun ini. Saya bawa jemaahnya. Satu saja jemaah yang. Dikejar. Ditampak. Enak lulu. Nasa semacamnya. Enggak. Aman dengan Allah. Aman. Kalau ada rezeki kita. Mari kita berangkat kemarin. Mari kita ke Umbak. Aqsa. Minam maskihil halam. Minam maskihil Aqsa. Ya. Baik Bapak Ibu. Insya Allah nanti. Kalau tidak salah. Saya di Oktober. Saya akan berangkat lagi. Saya bertahun-tahun. Ada yang mau merapat. Ya semua sama. Oh tidak mau dengan saya. Carilah terbaik-terbaik yang amanah. Di pekan baru ini. Di Riau ini. Mana berangkat dengan dia. Bagi saya. Berangkatlah ke Aqsa. Itu lebih seru. Ya. Lebih. Lebih sesuai dengan. Tempat Iman akhir zaman ini. Demi menjaga. Demi menjaga. Eksistensi masjidil Aqsa. Oke ya. Jadi yang Baitul Maqdis ini. Di Baitul Maqdis ini. Ada perlawanan namanya Hamas. Ada jihad islami. Ada namanya. Saraya Al-Aqsa. Ya. Ada berbagai macam sayap jihad. Di Baitul Maqdis ini. Khususnya di jalur Gaza. Perlawanan ini. Semakin lama semakin sengit. Semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin hebat. Dan Nabi berkata. Disini akan diumumkan. Berdiri yang hilang wahislamian. Di akhir zaman. Buka hadisnya. Di barah hadisnya. Tolong perhatikan. Kita nanti. Yang as-sekolah. Oke. Ini as-sekolah. As-sekolah. Daerah yang tadi kita kasih lihat. Petaknya ya. Habis ini suai. Oleh Syekh Al-Aqdi. Dalam sila-silah. Al-Hadis Al-Saheha. Nomor 3270. Oke. Sekarang kita lihat. Terjemahnya. Mari Bapak Ibu perhatikan ya. Awal urusan ini adalah. Kita ada berapa pasir tadi? Ada lima. Ada lima pasir. Kita ada di pasir keempat. Itu tadi kan? Oke. Kita lihat. Awal urusan ini adalah. Kenabian. Yang dirahmati. Ini tadi pasir pertama. Lalu setelah itu. Adalah kekalifahan yang dirahmati. Ini pasir kedua. Berapa lama tadi? Kekalifahan. 30 tahun. Kalau kenabian berapa? 23 tahun. Kemudian berikutnya. Kerajaan yang dirahmati. Berapa lama kerajaan? 1227 tahun. Ada tiga dinasti ya. Dinasti Bani Amawi. Dinasti Bani. Apa? Abasi. Abasi. Dan dinasti Bani. Usmani. Oke. Dan berikutnya adalah. Kerajaan yang dirahmati. Kemudian berikutnya. Nah. Pasir pertama. Pasir kedua. Pasir ketika. Islam mendominasi. Peradaban dunia. Dari buat tahu. Di fase keempat ini. Islam tidak mendominasi dunia. Tapi pada fase itu. Berdiri sebuah imaran. Dan itu dirahmati. Imaran yang dirahmati. Masya Allah ya. Seolah-olah Nabi pernah hidup di zaman ini. Kemudian kembali ke zamannya. Untuk menceritakan apa yang terjadi. Emirat Islam itu telah menceritakan tadi. Di mana Bapak Ibu? Di Allah. Dan Nabi berkata. Akan muncul Nabi pasukan Imam Mahdi. Mereka dirinya begini 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 begini. Demi Allah semua ciri-ciri itu. Yang diceritakan dari Muhammad. Adanya di Abu Dhani sepanjang hari ini. Itulah pasukan Tolibah. Kami sangat yakin 100% semua cerita Nabi tentang pasukan Elit. Yang akan mengawal Imam Mahdi adalah Tolibah. Dan mereka senantiasa hadir. Menaklukkan dan tidak pernah dikawarkan. Insya Allah Ta'ala tak lama lagi Tolibah akan bergabung dengan Hamas dan Tentai. Takbir. Baik lanjut. Kemudian pada masa itu. Manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan. Tapi pada masa ini ya. Manusia saling berebutan jabatan dan kekuasaan. Sebagaimana kuda-kuda dan keledek lapar berebutan makanan. Saya rasanya selam terjadi apa tidak? Selam terjadi apa tidak? Termasuk di negeri Konoha ya. Berebutan jabatan dan kekuasaan segilaan Bapak Ibu. Kalau ini memenang sampai ketika berdarah-darah. Di Sudan, di Libya, di Suria. Sampai berdarah. Dan setengah lagi. Insya Allah Ta'ala malah yang rasanya. Mendingan Raja Salman besok ini. Lihat. Anggaran pengadilan yang ada itu terjadi ketika mengikap. Akan saling mengumpulkan kekuatan militernya. Pasukannya, pasukannya, saling peran Bapak Ibu. Dan hanya sejumlah ini sangat banyak. Oke. Lanjut. Kata Rasulullah. Maka pada saat itu kewajiban kalian adalah berjihad. Dan sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat. Dan sebaik-baik tempat ribat adalah askolan. Askelon. Ini yang dikatakan oleh. Ini adalah ribat askolan. Oke. Bapak Ibu. Kita kembali di masyarakat. Yang terjadi setelah Palestina Merdeka. Ini setelah Palestina Merdeka. Yang terjadi adalah. Dunia terbalik. Seluruhnya tidak baik-baik saja. Justru ketika itu. Palestina sedang di puncak-puncak jayanya. Palestina sedang di puncak-puncak amalnya. Palestina sedang di puncak-puncak kuatnya. Dan dunia sedang setuncak-puncaknya. Tolong dirupakan dunia dulu. Kita mampu. Kegit ya budaya. Saya lihat ada bingguan. Sudah makan malam loh. Sudah malam ya budaya. Memang kadang-kadang suara kami tidak bisa diketahkan. Walaupun ini berapa. Tapi harus kita lalui. Karena yang kita mengalami bukan hanya kita saja ya Pak ya. Seluruh dunia itu mengalami khususnya Arab. Mungkin Indonesia punya daya pertahanan. Ada lebih meninglah. Tapi Arab itu pun kacau. Arab, Eropa, Afrika. Benar-benar ya. Dunia beruntung dalam kebuncangan. Ada delapan petata besar. Yang terjadi pasca Palestina Merdeka. Pertama, terjadi krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Bahkan kadang-kadang suara tingkat negara pun tak bisa mengembali gaji kepada para pegawai. Pabrik-pabrik tutup. Industri-industri berhenti. Kemudian banyak pihak orang-orang yang sama. Jadi benar-benar. Harga-harga mata uang jadi tidak ada nilai seperti sekarang. Orang hanya percaya dengan emas. Ketika itu kata-kata uang bekas akan terserahkan di jindir jalan. Seperti daun menguning yang berguguran. Tidak ada nilainya. Dipermainkan oleh anak-anak kecil. Orang hanya percaya dengan emas. Kalian yang tidak bersama akan kembali menggunakan emas dan perang sebagai mata uang kalian. Ini adalah krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Kapan ini terjadi, Bapak-Ibu? Kapan terjadi? Saat Palestina sudah Merdeka. Dan Palestina tak lama lagi. Insya Allah Merdeka. Lalu yang punya uang sekarang, tolong segera bertahap belikan kepada emas. Simpan dia. Bapak-Ibu punya uang. Belikan satu-satunya, dua-satunya simpan. Kok segera segera? Mudah lah satu rendah-rendahnya. Satu gerah, dua gerah simpan. Kalau orang Cina dengan ini, ini memang mungkin jadi benar-benar. Tahu dah Bapak-Ibu? Sekarang si Jiping. Dengan Presiden Rusia, siapa yang banyak? Vladimir Putin. Berjabatan kanan. Memborong emas gila-gila. Mereka tahu tak lama lagi semua uang dikatakan di belianya. Dan emas akan menjadi mata uang yang sesungguhnya. Kita break dulu. Kita coba isyak dulu. Habis isyak kita lagi apa tidak? Jumlah. Sampai kapan? Sampai selesai ya? Sampai selesai. Tapi kami jadi gak lama. Insya Allah kita hanya sampai selesai. Baik. Tapi kalau ada Bapak-Ibu yang pulang, saya juga mulai pulang. Sampai pulang, berarti itu isyarat sudah cukup. Oke. Baik Bapak-Ibu, akan lama. Itu kita berjaga berapa sekarang? Setelah 8 ya, kita sholat. Habis sholat, ya setelah 8. Habis sholat, kita lanjut. Mudah-mudahan paling lama satu jam setelah itu. Itu paling lama. Tapi kalau saya ingat Bapak-Ibu, ada yang sudah berdiri, berdiri, lalu rugi. Saya anggap itu adalah isyarat pengajian disudahi. Oke. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.